Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Diyos, dimanapun saja berada, berjumpa lagi dengan saya Iksan dari Diyos Channel Sydney Australia. Pada malam ini, saya kembali mengundang Dato' saya, Dato' General Amir Guntur, untuk kembali berada di tengah-tengah kita di Diyos Channel, kembali memberikan informasi atau sejarah yang sangat menarik, yang harus kita ketahui, yaitu sejarah mengenai kerajaan Sriwijaya dulunya. Kerajaan Sriwijaya ini sebenarnya, pada awalnya, tidak banyak diketahui tentang Sriwijaya ini. Tidak banyak diketahui tentang Sriwijaya. Istilah Sriwijaya itu sebenarnya dalam history atau dalam sejarah, hanya baru muncul dalam pelisian George Cuda. George Cuda itu seorang arkeologis Perancis, yang famous, yang renowned, arkeologis dan historian Perancis, dan waktu itu bekerja sebagai director di Royal Thai Library di Bangkok, 19-18. Jadi beliau membuat satu research dan menulis buku dalam bahasa Perancis, juga berjodoh Sriwijaya. Itu pertama kali dunia mengetahui the term ataupun istilah Sriwijaya itu. Oke, oke. Jadi selama ini, ya, yang kita mengetahui soal Sriwijaya ini, dari chronicle atau writings China. China waktu zaman dinasti Tang, abad ke-7, dan dinasti Sung, selepas itu. Dan juga tidak ada tercatat istilah Sriwijaya. dalam tulisan-tulisan Cina, mereka menulis San Fosi. San Fosi. San Fosi. Bukan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya ini hanya ditimbul oleh George Cuda, 19-18. 19-18. dan setelah itu, waktu penemuan Prasasti Kedukan Bukit. Di Palembang, dalam Prasasti itu, ada satu baris, tercatat itu, Mas Sriwijaya. Asyik, asyik. Itu Prasasti Kedukan Bukit, yang ditemukan oleh arkeologis Belanda, bernama Bittenberg. Bernama Bittenberg. Kalau salah namanya. itu tahun 19-20. Apabila dibaca Prasasti itu, dalam bahasa Palubah, ada tercatat Sriwijaya. Setelah itu, baru timbul keinginan atau interest untuk mendalami Sriwijaya itu apa. Oke, oke. Ada beberapa perbandingan dengan tulisan-tulisan dalam Kronikal Cina. dari zaman ataupun dynastinya Tang dan Sung. Kalau sejarah kita, sejarah Nusantara ini, ahlinya, ahlinya, bagaimana saya sebut dari itu, George Kuda, dari Perancis, JL Moons, itu Belanda, yang lama di Indonesia, di Dashi Sindis, Profesor Prubah Cakara, itu dari Indonesia. Itu a foremost historian, Indonesian historian. Oke. Profesor Selamat Mulyana. He's still alive, you know, he writes a lot of books, you know, Sriwijaya. Saya pun banyak-banyak membaca buku-buku dia. Ya, Selamat Mulyana. Dan kami dari Malaysia, Profesor Koke Kim, Surung Cina, sudah apa namanya itu, Mendiang, Dan Profesor Asma Omar. Profesor Asma Omar ini ahli sejarah dan ahli bahasa, khususnya bahasa peluva dan bahasa Sanskrit. Ya. Ada kebetulan, beliau muridnya Profesor Prabowo Cakara. Oh. Muridnya DOE. DOE. But she is also one of the foremost linguist historian ya, tentang Nusantara ini. Ah, see. Nusantara. So, kebanyakannya my knowledge, ya, pengetahuan saya tentang Sriwijaya ini, atau Sriwijaya tentang Melayu, ya. Ada tulisan-tulisan mereka ini. And of course, daripada Mamanda saya, Almarhum Ninyat Datuk Raja Dua Balai, apa munca Andi Kompek-Kompek ya, Muratakus. Ya, yang ada kaitannya dengan ya sebagai The Guardian, ya, pelindungnya Candi Muratakus dan ada hubungannya baik secara langsung tidak langsung dengan kegagungan wangsa Melayu dulu dan Sriwijaya, ya. Ya. Langsung-langsung. So, that's where my interest lies in. Ya. So, I'm not an expert yang tadi itu are the expert. Dan dari referensi saya juga dari Jopang. Ya. A Japanese historian bernama Kayashi Suzuki. Kayashi Suzuki. dia juga ada menulis banyak penulisannya berbuku berkaitan dengan kerajaan Champa, Angkor, dan Sriwijaya. So, these are to me the experts. You know. and I am an enthusiast. An enthusiast of their research and of their writing. Jadi, tentang soal sejarah Sriwijaya ini, sebagaimana saya nyatakan tadi sebagai preamble kita, tidak banyak tercatat atau tertulis atau ditulis soal Sriwijaya sebelum abad ke-20. Tidak ada yang tertulis atau tersurat baik di Nusantara ini ataupun di Eropah. Dan zaman yang banyak yang banyak tertulis soal sejarah di daerah kita ini khususnya di Nusantara adalah oleh seorang pries atau biksu Cina bernama Yixing. 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 Yixing atau Yixing itu di abad ke-7 khususnya dalam tahun 670-an. Ya. Yixing dari dari Danisk Titang singgah di Melayu katanya di Kunlun. Kalau tulisan Cina Kunlun itu berarti mem---- referring to kita Melayu ataupun Molayu Kunlun. Molayu Kunlun katanya. Itu reference to us. Jadi Yixing pernah singgah di Molayu Kunlun dalam tahun 671 tujuannya Mbak Yusin adalah untuk pergi ke Nalanda di India dan dia menceritakan kompleks candi itu fenomenanya agak lain daripada China fenomena cuaca matahari di tengah-tengah hari di tengah hari tidak ada bayangan tidak ada bayangan, fenomena itu hanya ada di equator candi yang didatangi oleh itu adalah di Moratacus sebab Moratacus zero degree ya, zero degree right on the equator line saya sendiri sudah beberapa kali saya juga pernah pergi ke candi-candi di Morojambi di Morojambi dan saya juga sudah sudah make a culture it is way below apa nama itu one degree one to two degrees dan juga di Parlim memang nak ada candi sebenarnya berbeda dalam apa nama itu pendapat mereka sebenarnya melayu kunlur yang didatangi oleh Ising tadi itu dengan prosesor provocakara yang mengatakan sebab juga terbukti dalam prasasti kedua kampukir itu yang mengatakan depuntah yang meninggalkan Minangakampua ya dalam tahun Saka 6 6.05 tahun Saka jadi Minangakampuan ini dalam bahasa Palubah ya bahasa Melayu kampuah itu kampar pohon kampar kampo ya kampo kampo itu Kapur Barus itu kampar itu kampar maksud kami kampar itu jadi diperlindungan dua sungai dua sungai Minangakampua sungai kampar kanan dan Muharra Mahat dan candi dari situ buktinya dan dekat candi di Mahat yang pula ada menhir-menhir yang Neolitikum ini 6.000 tahun yang didatangi oleh Yeh Singh itu adalah Muratakus right at zero equator jadi itu tahun 671 dan katanya itu waktu itu beliau dikirim ke Kedah dengan menggunakan kapal dari pembesarnya Kunlun mengantar dia ke Kedah untuk pergi ke India menunggu angin apa namanya itu North North West monsoon untuk kembali 665 kembali dari India 695 pembesar-pembesar Melayu disitu sudah diganti oleh mereka dari Sanfosi katanya wangsa bernama Salindra Salindra ini yang 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 agak ternama rajanya adalah Dharmase to Salindra Dharmase to Salindra setelah wangsa di Puntihang Sri Jaya Nasrath tadi itu succeeded by Salindra dan pusat ini berubah-ubah jadi historian Suzuki dari Jepang mengartikan Sriwijaya itu 3 wijaya 3 wijaya 3 wijaya itu bermaksud wijaya yang berada di Melay Peninsula berpusat satu di Tabralingga Tabralingga itu di pantai timurnya Semenanjung sekarang berbatasan dengan Siam dengan Thailand itu Tabralingga kawasannya itu Kelantan petani Kelantan Terengganu Pahang itu daerahnya Tabralingga jadi wijaya itu satu wijaya di situ menguasai perkapalan dan perdagangan laut di Laut Cina Selatan wijaya yang kedua di Kedah di Kedah di Utara Semenanjung Pantai Barat berdepanan dengan Medan itu menguasai lalunitas perdagangan laut di Selat Melaka dan wijaya yang satu ketiga lagi di Sumatera Selatan sekarang di daerah Jambi Pelembang menguasai Selat Sunda dan dan Kejawab ini nama yang dikatakan oleh Suzuki the three wijayas jadi mereka menguasai perdagangan jadi Sri wijaya ini jalur perdagangan laut Sri wijaya ini kekayaannya dan kekuatannya daripada dagangan laut so mereka menguasai the three choke points Selat Melaka Sunda and the Chow China jadi mereka mengontrol perdagangan laut dari China ke India India ke China China ke India dan selanjutnya ke Arab ke barat nah itu jadi inilah hujan dan waktu itu mereka bertambah kuat bertambah kuat setelah zamannya Sri Jaya Nasar dia pun tahiyang Sri Jaya Nasar waktu itu dia diperkirakan berpusat di Muara Jambi dan juga di Musi yang mereka berobah-obah mengikut siapa yang kuat waktu itu jadi Sri wijaya ini bukannya satu empire yang kita kenal dalam zaman modern ini dia merupakan satu konfederasi konfederasi ini tiga wijaya dari ini tapi siapa yang lebih unggul waktu itu of course menjadi overlord not the king so to speak overlord Sri wijaya ini merupakan kedatuan kedatuan dan sebagaimana saya ceritakan tempoh hari dia ini sebenarnya tertubu kepada pelabuhan-pelabuhan betul menguasai pelabuhan-pelabuhan jalur perdagangan jadi di tabralingga ada ada penguasanya kedatuan di situ di kedah ada di situ dan di Sumatera ada dan Moratakus tetap menjadi pusat sakohnya sokohnya berkata kami candi luhurnya itu sebagai pemuncak adat maka timbul kita itu dalam istilah kita beraja dirantau ini beraja dirantau beraja dirantau berpengulu di di negari di luar di nerawi dia kata kami berpengulu di negari di negari air melayu jadi ini tiga tiga wijaya tadi mengontrol trade mengontrol trade zaman jayanya di abad ke-8 dan memasuki ke-9 ke-8 iaitu wangsa salindra agak kuat jadi the overlord of Sriwijaya waktu itu salindra khususnya waktu zamannya dharma setu tadi itu di abad ke-8 700 sekian 700 mid 730 begitu dharma setu dan dharma setu ini pernah sampai menjarah ataupun conducting raids to expand Sriwijaya apa-apa ini kontrol sampai ke Indrapura di Vietnam sekarang Indrapura itu dekat Danang sekarang ini itu Indrapura Indrapura kerajaan campah dulu situ di Indrapura itu dan ke Kemer sekarang ini jadi sampai ke sana menggunakan Kedah Kedah dan Tabralinga sebagai launchpack mereka menyerang sampai ke Vietnam Vietnam sekarang dulu Indrapura dulu campah dan ke Angkor begitu kuat sekali jadi dengan kekuatan mereka dengan kemewahan mereka dengan kekayaan mereka itu makanya timbul keiri hatian dari berbagai pihak kalau di Jawa itu timbul juga waktu itu kerajaan 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 medang banyak kerajaan medang itu mulai timbul itu dan mulai ingin menyaingi kekuatannya Salindra di Jawa di Jawa Salindra waktu itu berpusat di Jawa kekuatan di Jawa sekejarnya tadi dan juga sampai ke India India waktu itu timbul apa namanya itu dynasty baru bernama Chola bernama Chola India Selatan South India India Selatan India Selatan Tamil sekarang Tamil dan India Timur The Coromandel Coast Coromandel Coast namanya The Coromandel Coast India Timur dan India Selatan itu daerahnya Chola Empire Chola dan mereka ingin mengkontrol jalur perdagangan laut dari di Selat Melaka khususnya Selat Melaka Melaka sebab itu dagang perdagangan itu langsung ke Cina dan mereka ingin mengontrol itu itu di abad ke-10 ya now jadi ini zaman jaya the golden age of Sriwijaya jadi the golden age of Sriwijaya wilayahnya mencakupi tiga wijaya tadi ini Tabralingga Kedah dan Sumatera sampai ke Perlembang dan sampai ke Jawa Jawa Tengah sampai ke Jawa Tengah sampai ke Jawa Tengah dan timbul waktu itu saingan mulai timbul dari Medang Kerajaan Medang dan daripada Chola diantara faktor ini zaman kegemilangan now what are the factors yang menjadi penyebab of the decline arti cukup itu sebagai pemahaman kita how they became big powerful because of trade control trade maksudnya trade become rich and then become rich dia punya army pun menjadi kuat dia punya navy pun menjadi kuat so they control all the trade routes itu dari itu dari abad ke tujuh sampai abad ke lapan dan sedikit abad ke sembilan ya abad ke sembilan ok so about 300 years ya about 2-300 years about 2-3 centuries ya 2-3 abad ya now and during that period tentu timbul saingan ya saingan kuat yang datangnya sudah boleh datang daripada Chola ya daripada Chola daripada Chola dan juga mulai datang daripada Baudai itu apa nama tu kerajaannya Vietnam Viet dia pimpin Baudai namanya itu Viet ya mulai kuat mereka daripada itu mereka itu Indochinese Indochina yang mula mereka memperluaskan pengaruh mereka ke selatan sampai ke Indrapura Indrapura Danang sekarang ini dulu situ itu campah sampai ke dia mula mengembangkan kekuasaan dan juga kemeh dia mula dan Chola ya 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 mintaan atau waktu the overlord Sriwijaya ini ya bernama apa Samaratungga ya 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 bernama Samaratungga ya ya itu sebenarnya menantunya si Dharma saya itu ini ya kahwin dengan anak dia semua jadi diantara faktor yang melemahkan mulai melemahkan keagungan apa Sriwijaya ini itu kalau di Jawa itu di Salindera ada di Jawa Tengah oleh kerana perkawinan diantara wangsa Salindera ini dengan anak-anak raja-raja kecil-kecil di di Jawa ya dan mereka mengambil alih apa namanya itu kekuasaan tak-tak-tak-tak jadi melemah menjawanisasikan Salindera atau menjawanisasikan Sriwijaya dan proses itu berlaku dengan waktu zamannya apa namanya itu Samaratungga Samaratungga berlainan dengan Dharma masa itu he is not he was not an expansionist tidak ingin memperkukuhkan wilayahnya ya dia ini agak cenderung ke agama oke Buddha membangun Borobudu oke ya so dia Abang mengabdikan dirinya untuk membangun Borobudu jadi pemerintahan ini wilayahnya itu diserahkan kepada the regional punya pemerintah regional lords you know di Sumatera di Melayu di Dharma Seraya di Perlembang di Kedah dan di Tabralingga Tabralingga jadi apabila mereka di sana berasa kuat mereka pun tidak memperdulikan lagi apa namanya itu Samaratungga ini kamu sibuk saja dengan membangun Borobudu ya jadi lama-kelamaan di Jawa hilang pengaruhnya Subijaya muncul Medan muncul Singosari ya 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 itu di Jawa ya di Jawa dan di Sumatera di Palembang Dharma Seraya kerajaan Melayu itu merasa diri mereka itu tidak lagi terikat dengan the central command of Subijaya walaupun mereka still mereka refer to themselves Melayu lah kerajaan Melayu kembali kepada asal mereka dulu walaupun secara apa namanya itu structural mereka masih lagi tetap di bawah konfederasi kedatuan Sriwijaya tadi ya ya dia berlaku ini jadi kekuatan Sriwijaya itu sebagai satu apa namanya itu kedatuan yang utuh sudah mulai lemah lemah melemah ya bermula dengan di Jawa Tengah ya ya dan the efforts of the various wijayas ini baik yang di Sumatera dan di Kedah dan di Amarlinga ini to free themselves untuk melepaskan mereka daripada ikatan kedatuan apa namanya konfederasi konfederasi Sriwijaya tadi dan kita pergi ke ke Semenanjung dulu ya ke Semenanjung ok now Viet tadi ya Baudai tadi bertambah kuat mereka meluaskan pengaruh mereka ya sampai ke Selatan menguasai Indrapura yang tadinya adalah a vessel state ataupun negeri bawahannya Sriwijaya Sriwijaya itu campah mereka sampai ke situ ya ilang pengaruh Sriwijaya di Indrapura dan di campah kepada Viet kepada Viet yang dipimpin oleh Baudai Baudai di Vietnam sekarang ilang Indrapura nama Indrapura aku hilang hilang Indrapura dan di Selatan Siam Siam pun bertambah kuat dan di Selatan Siam di Chen lah namanya di Selatan Siam mereka pun melihat situasi Sriwijaya ini sudah mulai melemah mereka pun mulai menunjukkan kekuatan mereka dikit demi dikit mereka serang raja-raja kecil yang tadinya di bawah Sriwijaya sampai ke Gerahi sampai ke Ligor dan terakhir Tabralingga terakhir Tabralingga oleh seorang pemimpin yang agak famous waktu itu namanya Chandra Banu Chandra Banu Sri Dharma Raja jadi dari Siam jadi Semenanjung Ismuth kan utara menanjung kan ada yang kecil Gerahi di situ petani di situ Ligor di situ itu kerajaan Melayu semuanya dan ke selatan itu Kelantan Terengganu Pahang itu Trabalingga jadi Chandra Banu tadi mulai memperluaskan pengaruhnya menyerang semuanya sebelah Kedah itu ada namanya Langkasuka Langkasuka Kerajaan Langkasuka jadi semua sudah diserang oleh Chandra Banu jadi terisolir Kedah di barat di timur mereka itu sudah dikuasai oleh Chandra Banu Chandra Banu kita isolir Kedah dan waktu itu Kedah diserang pula oleh Raja Chandra Chola tahun 25 lagi pressure Kedah was raised itu the last stronghold di Semenanjung Sriwijaya di abad ke sebelah itu 10-25 10-25 oleh Rajendra Chola di Raja Chola habis dan di timur sana itu Chola tidak mengganggu tak berani gak biarin biarin tidak not as significant as Kedah kepada Chola Kedah semua significant Kedah hancur Kedah hancur Kedah dan Chola from Kedah went across gunakan meseneris dari Batak went south raised Melayu di Candi Maratakus raised and went further south sampai Jambi raised Jambi sampai ke Palembang raised Palembang dari Chola apa nama raised sebenarnya was the was the death spell untuk Sriwijaya ini sebenarnya as a commendation sebagai satu kedatuan sebagai satu kedatuan dan Chola menguasai daerah Sriwijaya ini selama 20 tahun dan waktu mereka mereka pun timbulkan kerajaan kerajaan Melayu kerajaan kerajaan Melayu dengan advisor dari mereka dan kalau kita di Sumatera dynasty yang bernama Mauli Mauli Banyak Mauli kerajaan kerajaan Melayu di Sumatera dan di Kedah kerajaan tetap kerajaan yang Melayu juga tetapi masih ada pengaruhnya dari Chola selama 20 tahun di Jawa Singosari bertambah kuat Singosari bertambah kuat di Sumatera Melayu kita baru mau kembali hidup setelah dihancurkan oleh Chola setelah dihancurkan oleh Chola timbul kerajaan Melayu di Sumatera khususnya di Jambi Dermas Raya ada kerajaan kecil tetapi yang agak menonjol di Dermas Raya ada teringat dan termasuk ke Kampar Kampar Kiri Kampar Kiri Kuntu Kuantan Kuantan Sengingi jadi kuasa menjadi maka pusat di situ Dermas Raya di timbul kerajaan Melayu di situ dan diperintah oleh dynasty Mauli dari ini jadi dengan pertama kuat Sengosari Sengosari ingin mengembangkan kekuatan mereka sampai ke luar Jawa ingin menguasai Melayu itu melancarkan that expedition ekspedisi pemelayu satu dalam tahun 12 1286 yang dipimpin oleh Kebo Anabarang Pak Limah Kebo Anabarang sebenarnya Kebo Anabarang deputinya bernama Indra Warman deputinya jadi mereka Anabarang berhasil menguasai Dermas Raya Melayu menguasai Palembang Jambi Dermas Raya Indra Warman membuat flanking menurut membuat pergerakan lambung ke timur untuk menyerang Kuntu Kuntu waktu itu sudah Islam Kuntu waktu itu sudah Islam 1286 sudah Islam tetapi Indra Warman gagal kalah di Kuntu ya kabur dia hilang dia malu dia untuk bergabung balik dengan dengan Kebo Anabarang dia menghilangkan diri ceritanya dia kabur sampai ke Karo oh ya ya malu kalau bisa dipancung jadi waktu serangannya Anabarang ke Dermas Raya itu Dermas Raya itu diperintah oleh Sangsapurba Tribwana Mauli Warmadewa Sangsapurba Tribwana Mauli Warmadewa Baginda mempunyai empat anak dua lelaki dua perempuan dua lelaki anak tuanya bernama Sang Nilai Utama oke ya dan anak nomor duanya itu Sang Nilai Mutiara itu gugur dalam pertempuran dengan anak dan Sang Nilai Utama berhasil melarikan diri dengan kelompoknya nanti kita cerita soal Sang Nilai Utama anak perempuan dua orang putih hijau dan putih kunyong itu itu berikut sejarah darah pitak dan darah jingga kalau kami di kampar itu putih hijau dan putih kunyong ini menjadi apa namanya itu yang dibawa oleh anak orang itu di 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 kawinkan dengan Raden Wijaya darah pitak dan Anggara Wawarman itu panglimanya panglimanya Sino Sari dengan darah jingga apabila kelompok rombongan anak berang ini kembali ke Jawa Sino Sari sudah di 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 kalahkan oleh Majapai atau diambil alih oleh Majapai so fast forward Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapai dan darah pitak melahirkan Aditya Warman darah jingga melahirkan Aditya Warman fast forward ke 14th century now Majapai ingin memang perkuatkan lagi kegudukannya ingin mengkuatkan kegudukannya jadi Melayu di Sumatera itu perlu di control melayu di tanah jadi hayam muruk mengirim Aditya Warman Aditya Warman sudah dewasa sudah menjadi general so Aditya Warman mengikuti military academy di Majapai untuk memperkukuhkan ke apa itu the whole of Majapai di Melayu itu tahun 1345 Aditya Warman berhasil mengukuhkan ke keluarga itu kuasanya di Palembang Jambi dan di Dalam Asraya pusat Melayu tadi itu tahun 1346 oke tahun 1356 dan menirikan kerajaan kerajaan maulidri sudah dihancurkan itu mengusih dan apa namanya itu mendirikan kerajaan baru kerajaan Melayu Dharma saya di Sulawaso dipindahkan ke Sulawaso ya Raja Dharma Serayaan tadi itu adalah keterunannya Sang Saproba Tribwana Mauli Warmar Dewa yang ini pun Tribwana Mauli Warmar Dewa juga tapi ada dipercayai Sang Nilak utama oke yang tadi itu ya berhasil menjalikan diri waktu perlawanan dengan pertemuan perperangan dengan Aditya Warman tadi dipercayai menelahirkan diri dan membuka negeri baru di Tanjumpura di Tanjumpura Kelimantan dan di Temasek di Temasek jadi menemukan Singapura setelah itu Singapura itu beri nama Singapura itu adalah sang nilai utama oke ada daripada waktu mereka membuka negeri situ ada lewat satu binatang serupa dengan singa jadi bertanyakan kepada menterinya menteri itu binatang apa yang lewat tadi itu katanya tuanku kalau mengikut pengetahuan patik kalau tidak salah itu singa jadi Singapura atau negeri Singa itu itu cerita dongeng Singapura Singapura itu sang nilai utama 13 something waktu dia ditemukan di Dharma Seraya tadi sudah dikuasai oleh Adita Warman Adita Warman ingin mengembangkan pengaruh kekuasaan itu kekuntu lagi oke kekuntu ya kekuntu kekuntu yang dimana Indra Warman tadi kalah ya kalah di sungai Setingkai ya begitu dia penyemerang dia hantam oleh kuntu malah ini ada apa namanya itu pepatah kita minang soal kedatangan Adita Warman ini ya datanglah anggang dari Lawik datanglah anggang dari Lawik ditembak Rajo dan Dua ditembak Rajo dan Dua ya sejak pelu Dua dan Dua jatuhlah anggang di negari Nangkok jadi anggang ini ibaratkan ini Haditya Warman datang ditembak Rajo dan Dua Rajo dan Dua Dermas Raya dan kuntu ok walaupun apapun berlaku dengan sejak dua Dantum Dua Adita Warman tetap dia menang tetap menang baik saja langsung tidak langsung jadi dia cuba menyerang kuntu itu dalam tahun 1349 3 tahun setelah mendirikan kerajaan Melayu dan Masray di Suruasok kerajaan Melayu di Suruasok ternyata Haditya Warman juga kalah oleh kuntu juga di sungai setingkat jadi adalah ceasefire kencatan senjata kononnya mengikut sebab kuntu itu masih lagi mamak yang datu-datu nenek mamak kita jadi adalah ceasefire kencatan senjata katanya D.T. Warman ampu juga kemanakan kami darjinga itu jarak jengganya anaknya kami begitulah cerita jadi ada dan ada perjanjian di Bukit Atar Bukit Atar ini dimana di Kampar Bukit Atarnya di sebelahnya dalam Masraya di Sumatera Barat sekarang ini dekat sungai setingkai ada bukit dekat setingkai di situ Aditya Warman dipukul oleh kuntu seberangnya itu kuntu seberang Atar itu kuntu sungai setingkai setingkai itu perbatasannya dari Masraya Sumatera Barat dengan Kampar Kiri sekarang ini sekarang ini jadi ada perjanjian di Bukit disinilah dipercayai timbulnya adat kita kita yang Rajo Tigoselo dan Tigotungkusajarangan dan Talisa Pilintigo dan istilah Bapak Pangulu di Luak di Negeri Perajo di Rantau dalam perjanjian di Bukit Atar ini ini mengikut tulisannya Haji Azbir Datuk Rajo Mangkuto ini ahli sejarawan Minangkabau kita saya kenal saya kenal ini beliau membaca buku ini dan buku ini sejarah Pagaryon Darukuro dan buku ini undang adat ini ditulis oleh Haji Azbir bergelar Datuk Rajo Mangkutok ini hari sejarawan Minangkabau kita so mengikut perjanjian tersebut soal adat dan agama Rajo adat dan Rajo ibadat dan soal pemerintahan di luar luar itu Rajo Alam Aditya Warman Aditya Warman jadi di luar Rajo Pagar Ujung tidak ada kuasa di luar nak ada wawenang lah wawenangnya jadi dirantau di daerah kekuasaannya di negari wawenangnya Rajo adat dan Rajo ibadat dirantau dirantau di wilayah wilayah daerah yang dikuasai oleh Aditya Warman tadi itu dalam perang tadi itu kuasa dia ok ok ada di sini lah berrajo dirantau berpengulu di negari jadi di negari di luar yang tiga tadi itu masih lagi di luar di negari masih lagi kekuasaannya di Nenek Mamat contoh macam kami di 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 masih tetap pasur itu pemuncak Andiko itu adalah Raja Dua Malai pemuncak adat pemuncak Andiko sama juga di daerah-daerah yang luar-luar lain ya tak itu di kami dari situ istilahnya dan setelah perjanjian itu Adita Warman memindahkan pusat kerajaannya ke Pagaruyung lebih aman lebih strategis dan juga di situ merupakan daerah Pagaruyung Minang ini dikembangkan dulu oleh apa namanya itu dari Paryangan ya oleh Sri Maharajo di Rajo ya ya waktu zaman penjarahannya cola tinggal apa yang membuka negara baru bukit yang sekarang tahu itu sebab itu kan itu leluhur leluhur di Tia Warman juga di situ murah ya kalau darah petak itu kan kalau dikaji sejarahnya itu leluhurnya juga ke Sri Maharaja di Rajo tadi Sriwijaya tadi walaupun dalam Inim sudah hilang sudah hilang yang di Sumatera pun sudah tinggal Melayu lagi dan sekarang Pagaruyung timbul Pagaruyung dan di Semenanjung Kedah Kerajaan Melayu Kedah pun tinggal Kedah yang lain sudah habis dikuasai oleh Siap Siap Patani Tabralingga itu siap sampai sekarang hilang hilang sampai siap Selatan Burma yang berbatasan dengan Siap itu Melayu di Kera itu Melayu Sang nilai utama anak sang nilai utama dalam tahun 1388 bernama Parameswara membuka negeri Melaka ketimbul setelah itu keagungannya Melaka sebagai satu apa nama itu kerajaan kerajaan apa nama itu Bahari Maritime Kingdom sebagai kerajaan Bahari Melaka ya so dalam during the 15th century ya from 400 14 14 sampai kayak 15 15 latus ya itu zaman keginilangannya Melaka Kedah hilang signifikannya ya ya sebab Kedah from time to time diserang oleh siap hancur from time to time sampai ke abad ke 19 sampai ke abad 19 terakhir ada perjanjian 19 09 namanya Treaty of London oke habis hilang kerajaan-kerajaan Melayu itu petani naratiwat hilang kerajaan-kerajaan siap jadi hilang kekuasaan peninggalan Sriwijaya di Kedah hilang kecuali candi-candi yang baru yang tinggal inilah candi-candi lama tua tetapi sebagai satu negeri sebagai satu power sudah tidak ada hilang hanya tinggal sebagai satu sovereign state dan Melaka berkembang sebagai satu kerajaan bahari yang ternama satu century 1400 1400 sampai ke 1500 dan mereka masih tetap lagi adat istiadatnya itu berpegang kepada adat istiadatnya Sriwijaya Melayu Melayu pada tahun 1511 diserang oleh Portugis Kalah Sultan Mahmud yang terakhir Sultan Mahmud Sultan terakhir Malaka telah melarikan diri ke Muar dan selanjutnya ke Bintang ke Pulau Penyengat dan mereka ada berkali-kali membuat serangan balas dengan bantuan demak dengan bantuan dari Bugis dan segala macam saya tetap diburu oleh Portugis dari Pulau Penyengat Bintang lari Sultan Mahmud ke Kampar itu tahun 1526 tahun 1523 lari dari ke Kampar kenapa ke Kampar kan ini kan nerahnya leluhurnya nenek moyangnya dulu jadi lari ke Kampar dan kebetulan waktu itu ada kerajaan kecil di Kampar kerajaan kecil di Kampar itu paman bapak saudaranya yang jadi raja kecil di situ jadi tahun 1526 Sultan Mahmud Mangkat dan bergelar Sultan Mahmud Marhum Kampar 1526 mempunyai dua orang putra yang tua bernama Raja Muzaffar yang nomor dua bernama Ali Alauddin Ali Alauddin Raja Muzaffar diminta oleh negeri bernama Gangga Negara Gangga Negara negeri itu selatan di selatan Kedah oke ya selatan Kedah yang sekarang namanya Perak oke perak jadi diminta oleh datuk-datuk di Gangga Negara Raja Muzaffar ini untuk menjadi Raja Amerika di sana di tahun 1530 Raja Muzaffar dianggap menjadi Sultan Gangga Negara dan Sultan Perak yang pertama tahun 1530 jadi menjadi Sultan Negeri Perak Adiknya Ali Alauddin menjadi dianggap menjadi Sultan Johor yang pertama juga tahun 1530 nah tetapi Ali Alauddin tidak langsung ke Johor sebab sebab Portugis masih lagi berkeliaran patroli di Johor itu di laut di bintan apa segala macam sebab situ masih lagi ada pengikut-pengikutnya Sultan Mahmud tadi itu jadi Ali Alauddin ke Pahang oke ke Pahang tahun 1534 baru dia turun balik turun ke Johor menjadi Sultan di Johor tahun 1534 secara efektif 34 tetapi secara teknisnya tahun 1530 keturunan Ali Alauddin sampai ke 1699 Mahmud juga namanya ada peristiwa namanya Sultan Mahmud Mangkat di Julang Mangkat di Julang dia dibunuh oleh seorang apa namanya itu pendekar dari dari bintan jadi berakhir dynasty yang berleluhur ke Sriwijaya di Johor 1699 ada anaknya bernama Rajo kecil Rajo Ketek Rajo Kecil dari Pahang Ruyung diangkat sebentar tetapi ada pemberontakan oleh orang Bugis Bugis berluhur ke Sriwijaya dan Melayu yang masih ada sovereignty yang masih ada kedaulatan adalah Perak Perak sampai sekarang Perak sampai sekarang dan kita di Sumatera banyak raja-raja itu kecil di Palembang ada di Jambi ada di Indragiri ada di Pelawan Riau ada asumahnya juga meluhurnya dari Sriwijaya tapi mereka tidak berdaulat tidak berdaulat kan Indonesia negeri republik republik tidak berdaulat tidak berdaulat yang hanya berdaulat yang berleluhur dengan Sriwijaya adalah Perak Perak di Semana Jumbo kalau negeri sembilan bagaimana negeri sembilan dari kita dari Sumatera Barat dari Pagar Ruyur dan Perak sampai sekarang mereka mengadifikasikan diri mereka itu sebagai keturunan keturunan Sriwijaya tetapi negeri sembilan tidak mengakui diri mereka sebagai keturunan Sriwijaya walaupun mereka adalah leluhurnya juga dari Sang Sapurba maulih warma dewa keturunan itu juga ada tapi negeri sembilan lebih banyak Pagar Ruyung sebenarnya ada tetapi secara apa namanya itu amalannya tidak ada iya sebab mereka menjauhkan tidak mengidentifikasikan diri mereka sebagai keturunan Sriwijaya Sriwijaya tetapi DNA ada DNA ada jadi itu dia Pak Islanya the rise and fall of Sriwijaya Sriwijaya once pada suatu ketika dulu mulai dari abad secara tercatat secara tersurat dari abad ke tujuh sampai ke abad zaman jayanya sampai ke abad ke sembilan itu zaman the golden age golden age of Sriwijaya setelah itu abad ke 10 11 itu mulai on the decline sampai sekarang yang tinggal yang satu berdaulat di Perak dan sedikit di negeri sembilan secara DNA ada dua Perak dan negeri sembilan kalau secara sovereign only these two states yang saya langsung lain-lain negeri di Bahang itu di Universitas Menanjung itu khususnya di Bahang ada intermarriage dengan Perak contohnya Sultan Pahang sekarang ini ibunya ibunya Sultan Johor Sultan Pahang sekarang ini yang dipertuan agung sekarang ini Abdullah itu ibunya permaisteri anaknya Sultan Perak ibunya jadi ada daerah Sriwijaya disitu ada daerah Sriwijaya disitu di Bahang Johor juga ada hubungan dengan Perak Pahang ya sekarang ini ada sekarang Tengku Makotanya iya betul Tengku Makotanya ibunya anak Raja Perak yang dulu anak Sultan Idris jadi sekarang ini sebentar lagi apabila Tengku Makota Johor menjadi Sultan nantinya ada darah ada DNA Sriwijaya disitu ibunya anak Sultan Perak yang dulu Sultan Idris ada tetap ada tiga ini Perak Pahang Selamat Johor dan jelas Kedah jelas Kedah Kedah so yang Raja-Raja mempunyai DNA Sriwijaya yang masih berdaulat hanya di Semenanjung betul di Indonesia banyak tidak berdaulat tidak berdaulat tidak berdaulat oke lah itu dia apa the rise and fall of Sriwijaya kita sudah dengar cerita Dato gimana rise the falling of Sriwijaya Dato very interesting menarik sekali Dato saya khusus saya sendiri juga saya suka sejarah Dato saya sejarah entusias khusus sejarah kita ya sejarah kita ya terima kasih Dato Dato mengajarkan kami mengenai sejarah khususnya sejarah Sriwijaya ini saya mengucapkan terima kasih banyak pada waktu Dato terima kasih Dato dan saya sampaikan kepada pemirsa di luar sana itulah tadi penjelasan dari Dato Jenderal Amir Guntur seorang yang memahami sejarah Melayu beliau akan menerangkan kita tadi bagaimana mulai rising of berjayanya Kerajaan Sriwijaya sampai hancurnya Kerajaan Sriwijaya kita cukupkan bincang-bincang kita malam ini dengan Bapak Dato Jenderal Amir Guntur sekali lagi jangan lupa untuk support saya di program ini dengan subscribe like dan share dari Bios channel ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih kesempatan yang diberikan untuk berkongsi pengetahuan ya iya